Halo dan selamat datang kembali di channel saya Jurnal Santambrin. Sebagai seorang investor maupun trader, pasti kenal dengan jenis saham yang satu ini. Saham yang secara fundamental meragukan karena kita nggak bisa analisa dalam jangka waktu yang panjang dan kalau kita mau analisa secara teknikal juga nggak bisa karena belum ada track record pergerakan harga sahamnya. Yes, saham itu adalah saham IPO. Meskipun meragukan dan masih belum bisa dianalisa secara jelas, seringkali saham IPO ini dijadikan ajang investasi dengan harap-harap cemas beberapa hari pasca IPO-nya dilaksanakan harganya melesat tinggi sehingga memberikan keuntungan yang luar biasa buat para pemegang sahamnya. Sebagai contoh, 4 saham ini memberikan return yang gila-gilaan pasca IPO hanya dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun saja. Ada DCII, ada ADMR, ada Bank dan BEBS. Yang paling besar itu ada DCII, hanya dalam hold waktu 13 bulan memberikan gain itu sampai 10.500%. Tapi tentunya nggak cuma profit ya, ada juga saham yang lost setelah paca IPO. Sini ada 4 contohnya yang saya berikan, ada saham Buka, ada Idea, ada FIMP dan Kuas ya. Sini kalau kita lihat dalam waktu durasi 11 bulan, FIMP memberikan net loss minus 62%. Jadi nggak cuma untungnya yang gila-gilaan, tapi kalau rugi pun juga bisa gila-gilaan. Lihat fenomena itu, saya jadi penasaran dong, sebenarnya kita worth it apa nggak sih untuk berspekulasi di saham IPO ini? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, saya sempat buat riset kecil-kecilan. Saya simulasikan nih, kira-kira gimana sih jadinya kalau kita investasikan uang kita di semua saham IPO di tahun 2021. Apakah nanti endingnya bakal profit besar, atau malah boncos besar? Dan ternyata hasilnya bukan yang mengejutkan lagi, tapi sangat mengejutkan teman-teman. Jadi dari hasil ini, nanti bisa jadi pertimbangan juga nih, untuk strategi kalau kita mau beli saham IPO. Sebelumnya disclaimer dulu, berspekulasi di pasar saham memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi teman-teman tetap harus perlu menyesuaikan dengan profil resiko dan manajemen keuangan masing-masing ya. Jadi kalau untung, nikmatin sendiri. Kalau rugi pun juga nikmatin sendiri. Buat teman-teman yang baru pertama kalian nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Di video kayak ini, saya mau sharing hasil riset pergerakan 54 saham IPO yang listing di tahun 2021. Barangkali bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang berminat untuk melakukan spekulasi di saham IPO. Seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan risk vs reward saham IPO. Worth it kah berspekulasi di saham IPO? Nah sebelumnya di sini saya mau tunjukkan data dulu kalau ternyata terjadi peningkatan popularitas saham IPO nih teman-teman. Jadi kalau saya coba tarik dari tahun 2012, jumlah perusahaan yang IPO waktu itu hanya sekitar 30 ya per tahunnya. Tapi kalau kita lihat di berapa tahun terakhir, itu sudah mencapai 50-an perusahaan IPO di setiap tahunnya. Jadi semakin ke sini jumlah perusahaan yang semakin berani IPO itu semakin banyak. Jadi ini sebuah tanda yang bagus juga ya. Nah berhubung riset yang saya lakukan ini berfokus pada data tahun 2021, jadi untuk populasi data yang saya gunakan ini adalah 54 saham yang IPO di tahun 2021. Ada apa aja sahamnya? Ada 54 saham ini ya. Ada contohnya ada buka, ada vapa, ipak, dan sebagainya. Jadi data-data ini yang saya gunakan buat riset kecil-kecilan ya. Kira-kira seperti apa sih kalau kita mengisi portfolio kita dengan semua saham IPO di tahun 2021. Nah bagaimana mekanisme riset yang saya lakukan? Yang pertama, saya buat simulasi bagaimana ceritanya kalau seandainya kita beli 54 saham IPO itu. Ya, dengan harga 10 juta di harga penawaran umumnya. Nah kira-kira nanti di akhir akan jadi cuan apa boncos nih gitu ya. Dan tentunya ada 3 kondisi yang saya pakai di sini. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi jual. Ya, jual semua ketika di H plus 0 pasca IPO. Jadi ketika di hari pertama banget nih dia listing di bursa, sahamnya diperjual belikan, itu ceritanya kita jual semua di harga penutupan. Lalu kemudian kondisi yang kedua, saya buat dijual semua untuk di H plus 07 nih pasca IPO. Dan kemudian kondisi yang tiga, saya coba hold sampai tanggal 14 Februari 2022. Nah kenapa sampai tanggal 14 Februari? Karena waktu itu database-nya saya buat di tanggal 14 Februari. Ya jadi memang udah cukup lama, karena satu lain hal saya baru up di momen ini. Nah dengan riset kecil ini, tentunya ada beberapa pertanyaan yang mau saya jawab ya. Yang pertama, berapa sih posisi saham yang profit dengan yang loss di setiap kondisi? Jadi di kondisi satu, kira-kira berapa nih dari 54 yang profit dan berapa yang loss posisinya? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa persen sih kisaran profit atau loss di setiap kondisi? Jadi di sini saya mau tau nih, kira-kira di setiap kondisinya berapa saham sih yang memberikan profit sekitar 10-20%? Atau mungkin 20-30%? Atau mungkin loss gitu ya, 10-20% dan sebagainya. Dan kemudian yang pertanyaan ketiga, saya juga pengen tau nih, berapa persen profit atau loss sih portfolio kita pada tiap kondisi? Jadi saya mau tau nih, di setiap kondisi kira-kira porto totalan kita itu bakal loss atau profit? Dan berapa besar gitu ya, profit atau lossnya? Nah langsung aja kita lihat datanya ya. Oke teman-teman, jadi ini dia datanya. Di sini saya buat di Excel ya, ada kolom nomor, kode saham, tanggal IPO, harga IPO, ya ini adalah harga penawaran umum ya. Kemudian H plus 0 yang artinya sama dengan tanggal IPO-nya. Kemudian harga closing di H plus 0. Dan kira-kira returnya berapa nih dari harga IPO awalnya. Dan kesimpulan akhirnya, kira-kira untung apa rugi sih kalau kita misal invest sebesar 10 juta ya untuk semua sahamnya. Di sini nggak nganalisa fundamental maupun technical, pokoknya dia saham IPO langsung dibeli gitu ya, simulasinya seperti itu. Dengan nominal 10 juta. Nah setelah di recap untuk 54 saham, ternyata saya menemukan hal yang menarik nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat ke bagian kesimpulan di sini, dari total 54 saham, ternyata memberikan return positif itu ada 46 saham nih teman-teman. Yang berarti win rate-nya adalah 85,19% kalau kita dijual di hari yang sama. Kemudian untuk result yang loss-nya ada 8 saham, ya berarti ini rate-nya cuma 14%. Dan kalau kita coba pecah lagi, kira-kira berapa besar ada persen keuntungannya, ini juga hal yang menarik nih teman-teman. Ternyata untuk persen return-nya cukup besar nih, di antara 20-50%. Kita kan kenal ada batas auto reject atas ya. Ada bervariasi untuk beberapa range harga tertentu, tapi paling maksimal adalah 35%. Nah di sini kita bisa lihat ya mana aja yang 35%, contohnya nih saham, bank, dia di hari pertama aranya 35%, gitu ya. Kemudian BEPS juga 35%. Dan ternyata kalau dihitung-hitung ada 32 nih dari 54, yang memberikan return lebih dari 20% untuk profit perharinya. Dan kalau kita hitung dari modal, ya ada 54 saham, kita modal 10 juta berarti 540 juta misalnya. Setelah di total akhir, ya jadi ini di sum ya baik untung maupun rugi, ternyata angkanya ada di 648 juta nih teman-teman. Jadi keuntungannya ada selisih 108 juta, jadi ada persen keuntungan sebesar 20% nih untuk total portfolio. Lumayan ya buat beli saham IPO, ini levelnya portfolio loh, naiknya 20%. Oke ini ceritanya untuk yang H plus 0 kasusnya, bagaimana dengan kondisi kedua? Ceritanya kita hold 7 hari nih, baru kita jual. Sama di sini saya udah buatkan juga. Di sini ada harga IPO tanggal H plus 7 dan harga closing H plus 7. Dan di sini ada return-nya untung atau rugi, dan ada misalnya kalau diinvest 10 juta. Nah di sini juga saya menemukan hal yang menarik ya teman-teman. Dan ternyata setelah di hold 7 hari, ternyata return positifnya turun ya. Tadi yang sebelumnya ada 46 ya, di sini 46. Ternyata setelah di hold, tinggal jadi 43 nih. Jadi return negatifnya nambah. Berarti dia kan ada yang turun ya, setelah dibeli, sempat naik lalu turun. Nah kalau kita lihat, win rate-nya di sini masih 79,63% nih teman-teman. Di mana untuk return lebih dari 50% itu paling banyak, ya mencapai angka 22. Dan misalnya kita ada modal 540 juta, return terakhir itu kalau kita hitung ada di 946 juta nih teman-teman. Ya total dari atas ke bawah sini. Baik untung maupun rugi. Jadi kalau kita coba selisih, ada keuntungan 400 jutaan, yang berarti itu portfolio kita meningkat sebesar 75,26%. Ya ini luar biasa sekali, nggak butuh analisa apa-apa. Nah di sini saya masih belum puas, saya coba ceritanya gimana kalau hold sampai tanggal 14 Februari pada saat data ini saya buat ya. Di sini sama ya, metodenya sama. Saya buat tanggal saat ininya di 14 Februari semua, dan saya ambil harga closing di 14 Februari. Ini juga lebih mengejutkan lagi. Kalau dilihat hasil evaluasinya, di sini return positif sebesar 29. Jauh lebih turun ya, dibanding yang H plus 7. Tadi 43, ini tinggal 29. Berarti win rate-nya turun nih, jadi tinggal 53%-an aja. Yang paling banyak tentu returnnya masih di atas 50%. Dan modal awalnya, yang tadi 540 juta, kalau kita hitung di total akhir, itu nyampe 2M teman-teman. Ya ini kalau nggak percaya, ini bisa di sum, itu angkanya di 2,7M. Yang berarti ada selisih 2,2M, yang berarti portfolio kita itu meningkat sebesar 408%. Ini wow sekali. Nggak usah analisa capek-capek, dor aja semua saham IPO, di hold dalam kurun waktu tertentu, untung. Nah untuk kasus ini ternyata besar banget sih, saya juga nggak expect bahwa segede ini angkanya. Tapi menurut saya ada beberapa catatan juga nih, yang perlu diperhatikan kalau mau bikin strategi investasi atau spekulasi kayak begini. Kita balik dulu ke PPT-nya. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Setelah lihat data tadi, apakah worth it spekulasi di saham IPO? Kalau berdasarkan dari data tahun 2021, ya jelas, jawabannya simpelnya yes ya. Tapi tentu dengan catatan yang menurut saya penting untuk kita highlight ya. Yang pertama, sebenarnya worth it ya, karena rugi maksimal itu kan 100% dari modal. Tapi kalau cuan maksimal itu nggak terbatas. Ya cuannya itu bisa sampai lebih dari 100%. Makanya ada yang gugur, tapi ada juga yang untung tapi lebih dari 100%. Makanya bisa dikatakan worth it. Kemudian catatan selanjutnya, kalau kita lihat di tahun 2021, itu ada kasus anomali nih teman-teman. Di saham seperti DCII, BANK, dan BEPS ini jarang terjadi nih. Naiknya sampai puluhan ribu persen ya untuk DCII tadi di awal. Dan selanjutnya yang perlu dicatat adalah, data yang kita analisa tadi, itu semuanya adalah data historis nih teman-teman. Yang nggak bisa 100% kita jadiin jaminan buat pergerakan harga di masa depan untuk IPO-IPO selanjutnya. Tetap aja namanya investasi mengandung resiko, kita nggak tahu masa depan. Kita cuma bisa menganalisa yang masa lalu. Lalu kemudian kalau kita perhatikan juga, kondisi saat ini, batas ARB-nya masih maksimal 7% nih teman-teman. Jadi ceritanya, H plus 0 itu masih minusnya paling maksimal 7%. Kita nggak tahu ntar ke depannya misalnya dia, batas ARB-nya dibuka lagi sama bursa. Itu mungkin bisa puluhan, nah nggak ada yang tahu masa depannya. Tapi yang kita tahu di kondisi saat ini, batas ARB maksimal masih 7%. Nah selanjutnya, sebenarnya untuk simulasi tadi, kalau kita coba praktekkan di real life gitu ya, mungkin nggak sempurna nih. Karena misalnya kita pengen beli saham IPO senominal 10 juta, eh tapi penjataannya cuma dapat 1 juta aja. Jadi memang cukup sulit untuk diaplikasikan secara sempurna di real life-nya sebenarnya. Selanjutnya catatan lain, untuk kasus yang H plus 0 gitu ya, misalnya saham yang kita beli IPO-nya itu ARB di hari pertama. Sebenarnya itu kita nggak bisa jual ya teman-teman, karena itu kan berebut yang jual, tapi nggak ada yang mau beli. Jadi kasus simulasi tadi cuma baru simulasi, karena nggak memperhitungkan kalau misalnya ARB itu nggak bisa dijual. Jadi otomatis harus H plus 1 gitu ya. Belum tentu nanti H plus 1-nya bisa kejual, siapa tahu ARB lagi, H plus 2-nya ARB lagi dan makin monjos aja deh tuh. Kemudian catatan selanjutnya, perhitungan gain dan loss tadi itu belum memperhitungkan biaya broker jual ataupun beli. Jadi tentunya net profit-nya nggak bakal sampai sepersis setinggi itu gitu ya. Pasti masih ada potongan terlari dengan V-Bli dan V-Jual dari brokernya. Kemudian not selanjutnya juga untuk teknik seperti tadi, itu perlu waktu dan effort untuk siap konsisten ya. Jadi yang mana belum tentu cocok buat gaya ke semua investor. Ya mungkin gaya ini cocok buat si A, tapi belum tentu cocok buat si B gitu ya. Karena terkait dengan effort yang mau dikeluarkan dan waktunya harus dihabiskan. Untuk mantauin beli dan jualnya itu. Nah sebenarnya kesimpulannya pada akhirnya investasi ya balik lagi ke kecocokan gaya investasi dan profil resiko teman-teman. Karena di investasi itu kan kita nggak selalu ngomongin soal cuan ya. Tapi yang paling penting juga meminimalisi resiko. Supaya juga kita bisa tetap in game for long term gitu teman-teman. Oke jadi itu tadi hasil sharing saya tentang riset kecil-kecilan di saham IPO ya teman-teman. Saya pribadi juga nggak nyangka angkanya bakal jadi sebesar itu. Tapi balik lagi deh ke teman-teman, menurut teman-teman worth it apa nggak sih untuk berspekulasi atau invest di saham IPO? Oh, tuliskan komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan balikkan ke teman-teman yang lainnya ya supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.